Intro Sejauh ini hanya sepeda motor yang bisa melintasi ruas jalan lingkar kecamatan ini. Padahal ruas jalan sepanjang kurang lebih 7 km ini membentang di tengah-tengah ribuan hektare kebun warga yang produktif. Sebab itu warga mendesak pemerintah segera melakukan pembangunan jalan yang memedai. Jika kendaraan sejenis truk atau pick-up bisa melintasi ruas ini, ongkos anggut komunitas pertanian bisa terpangkas hingga 250 rupiah tiap kilogramnya. Jumlah yang dipercaya para petani mampu meningkatkan kesejahteraan mereka. Ribuan hektare kebun di sisi ruas jalan setapak ini sangat produktif. Rata-rata kebun di sini menghasilkan komunitas unggulan seperti sawit, coklat, pinang, alpukat, juga jengkol. Sayang, petani masih harus merogoh kocek cukup dalam untuk ongkos anggut karena kondisi jalan yang belum layak. Kemarin masyarakat meminta dan memohon kepada kita untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat bahwasannya dengan adanya dibangun jembatan yang nilainya 3,4 miliar yang ada di Pekon kita di Sukabancar ini tidak bermanfaat. Karena apa? Di sini akses jalan yang belum memungkinkan. Karena belum bisa dilalui khususnya untuk kendaraan roda 4. Jadi kalau memang jalan ini sudah diakses bagus, bisa dilalui kendaraan roda 4, itu sudah meringankan ongkos upah yang pasti upah anggut minimal 250 rupiah. Jadi itulah yang pasti bisa meningkatkan penghasilannya masyarakat. Untuk menyiasati keterbatasan, warga kerap memutar otak memodifikasi moda transportasi, seperti misalnya memodifikasi sepeda motor untuk pengangkut sawit. Meski demikian, tarif yang diterapkan tetap lebih tinggi dibanding ongkos anggut ruk atau pikap. Perhatian Sukabancar Sumarno membenarkan desakan warganya. Sekitar dua pekan lalu, pihaknya telah mengajukan proposal pembangunan jalan lingkar tersebut kepada pemerintah kebupatan pesisir barat dan telah diterima dinas PUPR setempat. Ia berharap usulan masyarakat ini bisa segera diwujudkan. Sebagian besar ruas jalan lingkar kecamatan yang ada di Pekon Sukabancar memang masih berupa jalan tanah yang sulit dilalui jika musim penghujan tiba. Padahal sebanyak 2.800 jiwa warga setempat sangat bergantung pada ruas jalan yang dimaksud. Secara bertahap, pemerintah Pekon melalui dana desa terus meningkatkan jalan lingkungan. Namun, khusus jalan lingkar kecamatan tak mungkin dibangun menggunakan anggaran dana desa. Dari pesisir barat Lampung, tim meliputan BNewsTV BNewsTV Dari pesisir barat Lampung, tim melalui dana desa terus meningkatkan jalan lingkungan.